Nah ini adalah rendang babi Nah kalau di republik kita ini sempat rame suara rendang babi Tapi ini di Bali, di Nuris Memang udah lama ada rendang babi Tapi tidak mengganggu siapa-siapa Karena makanan gak ada agama Jadi kalau udah tau babi ya berarti kan tidak halal Tapi buat saya orang Manado Rendang babi itu indah Jadi hidup ini jangan dibikin ribet Pokoknya apa yang gak boleh buat kita, kita hargai Apa yang tidak boleh buat kamu, kita saling hargai Apa yang boleh, apa yang menyenangkan buat seseorang Intinya gini, kita harus senang lihat orang senang Dan kita susah lihat orang susah Jangan dibalik, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah Justru kamilah yang susah karena melihat masakan yang kalian pamerkan Sehingga makhluk-makhluk yang sudah berniat untuk murtad malah ingin mencobanya Beginilah perilaku para pendeta Sekarang biar kami tampilkan bagaimana sih pendapat beberapa pendeta tentang keharaman babi Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa'ala ni'matillah Kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel ini tentunya Untuk mengomentari beberapa video yang fenomenal di dunia kristologi Yang pastinya sangat menarik untuk kita simak bersama-sama Dan kali ini kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari para pendeta Yang tentunya berbeda-beda tentang hukum haramnya babi Mari kita simak Para hadirin sekalian yang ada di tempat ini Nama saya adalah Lamsen Naibaho Tinggal di lokasi beragama Kristen Advent Tidak makan babi Tidak minum bir Tidak minum kopi Tidak minum teh Tidak makan anjing Tidak makan belur Tidak makan kuda Dan banyak lagi Tidak kami makan Karena dilarang oleh Allah Melalui Alkitabnya Itulah pendapat dan perkataan yang benar dari seorang pendeta Kawakan bernama Lamsen Naibaho Yang juga merupakan rekan dialog atau diskusi kami di sosial media Apa yang dikatakannya memang benar sesuai Dengan apa yang tertulis di dalam Bible Namun bagaimana dengan pendapat para pendeta yang lainnya Yang justru terang-terangan melanggar apa yang tertulis di dalam Bible Bagi saya Babi itu haram jadi harum Ya ini bagi saya ya Babi itu haram jadi berubah jadi harum Bapak Ibu Saudara Dulu saya bukan Kristen Lalu menjadi Kristen Waktu saya bukan Kristen Babi itu haram untuk dimakan Ya dong ya Lalu saya jadi Kristen Ketika saya jadi Kristen Babi yang haram itu berubah jadi harum Bapak Ibu Saudara Daging yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia adalah Daging Babi Daging babi adalah Boleh dibilang hampir tidak ada jeleknya Memang susah ya sahabat official kalau kita mengikuti pendapat pendeta Karena Semua baik dan semua halal tidak ada jeleknya Meskipun apa yang mereka katakan itu jelas-jelas bertentangan dengan Bible-nya dan juga bertentangan dengan sains kedokteran modern yang menyatakan bahwasannya daging babi itu sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia Namun apa mau dikata jika kitab sucinya saja tidak mereka patuhi apalagi perkataan dari seorang pendeta bernama Lam Senai Baho ini Nah mari kita dengar bagaimana pendapat pendeta Esra Soru perihal haramnya Babi di dalam Bible Masih ada pertanyaan yang lain Nah ini berkaitan dengan makanan Ya khususnya tentang babi Ya ini pertanyaan ini datang dari Asfi Asfi bilang seperti ini Saya ingin bertanya Mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen Padahalkan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh Sebenarnya babi banyak dimakan oleh orang Kristen juga Yang makan babi ini bukan cuma orang Kristen Ada banyak orang di dunia ini yang makan babi Tapi yang jadi inti persoalannya mengapa orang Kristen makan babi Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam perjanjian lama itu dilarang Karena dianggap binatang haram Nah saudara perlu ketahui ya bahwa memang di dalam perjanjian lama ada larangan demikian Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum tauratnya itu ada tiga jenis hukum di dalamnya Yang pertama itu namanya hukum moral Yang kedua namanya hukum seremonial Yang ketiga itu namanya hukum sipil Hukum moral misalnya 10 hukum Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ucapkan saksi justa dan sebagainya Itu hukum moral Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati Berarti perempuan yang haid tidak boleh pergi ke baik Allah Lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini, 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 ini adalah haram Binatang ini halal boleh dimakan Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial Lalu hukum sipil Hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu Misalnya kalau ada nabi palsu, tangkap dan bunuh mati Kalau ada orang yang kedapatan bersinah, rajam dengan batu sampai mati Kalau ada anak yang melawan orang tua, hukumannya mati Itu namanya hukum sipil Mengerikan sekali ya, sahabat Om Syaw Hukum-hukum yang ada di dalam kitab mereka Di sini Pak Esra mengatakan Jika ada seorang anak yang melawan orang tuanya, maka harus dihukum mati Wow, ini mah lebih dari fitnah-fitnah yang mereka lontarkan kepada Al-Quran tentunya Pasti hukum itu pun sebenarnya tidak bisa mereka jalankan Nah saudara-saudara, dari tiga hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum seremonial, hukum sipil jelas tidak berlaku Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu Dengan demikian hukum sipil tidak bisa kita berlakukan sekarang Bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral itu harus terus berlangsung sampai kapanpun juga Nah sekarang bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya Itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10 Dikatakan di sana Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insan ini Yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan Yang berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan Jadi ini hukum seremonial Hukum seremonial hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan Ada kata sampai disitu menunjukkan ada batasan Saudara kalau dikatakan saudara libur sampai tanggal 10 Setelah tanggal 10 masih libur atau tidak? Tidak kan? Hukum seremonial ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan Kalau begitu setelah waktu pembaharuan Sudah tidak berlaku Mengapa tidak berlaku? Waktu pembaharuan itu Yesus Kedatangan Yesus Mengapa tidak berlaku? Tidak berlaku karena memang itu hanya bayang-bayang Kalau saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 1 Disitu dikatakan bahwa Di dalam hukum tarot itu hanya terdapat bayangan saja Dan bukan hakikat dari keselamatan itu Karena itu hanya tiba sampai waktu pembaharuan Maka begitu Yesus datang Dia mati di atas kayu salib Maka semua hukum seremonial berakhir Itu dibicarakan dalam Efesius pasal 2 ayat yang ke-15 Dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum tarot dan semua ketentuannya Perlu diketahui bahwasannya dakwah Paulus terhadap orang-orang Yahudi Sudah jelas-jelas tertolak sekalipun Paulus Mematuhi hukum tarot tanpa bercacat Namun dakwah Paulus Yang memperkenalkan Tuhan baru bernama Allah Kepada orang-orang Romawi Yang terbiasa menyembah Tuhan yang nampak Dan ada patung-patungnya seperti Zeus dan Hermes Maka ia jadikan Yesus sebagai perwujudan Tuhan Allah itu Agar Romawi dapat menerima ajaran baru itu Apakah ini benar atau memang semua hanya karangan Paulus saja Yang mereka terima dari orang-orang Yunani Dia mati di atas kayu salib Maka semua hukum seremonial berakhir Itu dibicarakan dalam Efesius pasal 2 ayat yang ke-15 Dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum tarot dan semua ketentuannya Beginilah jika mereka mengikuti surat-surat dari Paulus Yakni dengan konsep dengan matinya Yesus Maka batalah seluruh hukum tarot Padahal Yesus sendiri mengatakan dengan tegas Bahwa dia datang bukan untuk meniadakan Satu iotapun dari hukum tarot Sampai kiamat atau sampai lenyap langit dan bumi Sekarang terserah kalian ya sahabat Kristen Namun kali ini kita tidak membahas tentang konsep ketuhanan Melainkan yang kita bahas adalah perkataan Paulus Yang menyatakan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib Maka batalah seluruh hukum tarot Tentunya hal itu adalah dusta Karena Yesus sendiri jelas dan tegas menyatakan Bahwasannya dia datang bukan untuk Meniadakan satu iotapun dari hukum tarot Hingga lenyap langit dan bumi Artinya hingga hari kiamat tiba Hukum tarot itu akan tetap berlaku Artinya ajaran Yesus ini berlaku untuk selama-lamanya Kalian sebaiknya renungkan dengan baik-baik Manakah ajaran yang seharusnya kalian ikuti? Apakah ajaran Yesus Ataukah ajaran Paulus sang pendusta? Jika para pendeta tidak terima Kami katakan bahwa Paulus seorang pendusta Maka kami pun punya bukti dari pendeta lagi Bahwa Paulus memang seorang pembohong dan pendusta Apakah anda lebih percaya kepada ajaran Paulus? Atau anda lebih percaya ajaran Yesus? Saya mau katakan begini Ajaran Paulus tidak semuanya salah Tidak semuanya benar Jadi ada yang salah Dan ada juga yang benar Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu anaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!